Halo sobat selamat datang kembali di channel youtube timon adeso Oke sobatku pada hari ini kita akan bahas tentang youtube ya Gimana caranya teknik SEO di tahun 2021 Yaitu tentang youtube itu sendiri Nah teman-teman tadi ada yang merasa penasaran Dengan viewers atau channel youtube saya yang baru dimonotest dan meledak Ini ya baru dimonotest ya Ini channel youtube pelaran strike Jadi gak saya sembunyikan Ini adalah salah satu channel youtube saya Yang termasuk meledak ya teman-teman Kalau teman-teman perhatikan Ini penghasilannya baru dimonotest 29 november kemarin ya Sekarang nih penghasilannya meledak Dan disini viewernya Viewernya teman-teman bisa lihat Ini tanjakannya Nah waktu tontonnya pun meledak ya Nah ini meningkat Nah ini teknik SEO nya ini sebenarnya Sudah selama saya terapkan Cuma baru berjalan beberapa hari terakhir ya Beberapa minggu terakhir Nah gimana sih cara teknik SEO untuk youtube Nah disini saya akan coba jelaskan sedikit Buat teman sobatku sekalian Gimana sih teknik SEO nya Nah ini adalah channel youtube Sebenarnya bukan channel youtube baru Tapi baru dimonotest Nah kalau teman-teman perhatikan Youtube itu paling suka dengan channel youtube yang aktif ya Yang mengupload video secara kontinu Nah ini saya coba ya Disini sebenarnya video saya itu sudah stop ya disini Nah disini video saya stop ini 6 bulan yang lalu 5 bulan Nah di 2 bulan terakhir Di 2 bulan terakhir ini saya mulai upload dengan rutin ya Walaupun tidak setiap hari Jadi dalam 1 bulan itu saya bisa menghasilkan 10-15 video Nah ini terbukti teman-teman Dari sekian video Teman-teman bisa perhatikan Kita bisa lihat ini kan video terbaru ya Kalau kita lihat di video terpopuler Nah teman-teman perhatikan Video terpopuler ini 1 bulan yang lalu Ini 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun Dari sekian video ada video yang meledak Karena saya rajin upload video Nah di Di apa namanya Di seo youtube itu sendiri Youtube itu sendiri paling suka dengan konten atau Youtube yang rajin upload video Nah teknik seo lainnya seperti apa Ini bukan teknik seo Tapi ini mempengaruhi ya Karena youtube itu paling suka dengan Sebuah channel yang rajin upload video Nah kita akan ngomongin seo Seonya itu seperti apa mas Seo itu berulang kali sudah saya bilang Seo itu berulang kali sudah saya sebutkan Buat teman-teman sobatku sekalian Ini saya bongkar nih Video saya yang Yang lagi naik nih Ini saya bongkar ya Analitiknya Nah kita lihat aja nih Ini saya gak tutup-tutup ini Ini estimasi pendapatan sampai 20 dolar Nah sudah nah Untuk khusus 1 video ya Jadi Sebenarnya yang bikin meledak itu 1 video aja Jadi buat teman-teman sobatku sekalian Kalau bikin konten ya Harus bersabar Nah disini yang kita lihat pertama adalah Durasi tonton teman-teman Durasi tonton ini Harus bagus ya Harus di atas 2 menit Kalau durasi tonton video teman-teman itu Di atas 2 menit itu sangat kecil sekali Nah itu yang pertama Yang berikutnya Adalah teman-teman pada saat penguploadan video Nah penguploadan video itu Harus semenarik mungkin Yang pertama adalah judul Judul ini saya gak sembarangan nih teman-teman Ini mengandung SEO Teknik SEO Ini kita ngomongin teknik SEO Terus ini Lempikat burung Ini saya melakukan riset ya Teman-teman harus riset dulu Jangan sembarangan Jangan sembarangan buat judul Dan teman-teman isikan deskripsinya Ini udah berulang kali Ini saya sebutkan teknik SEO-nya yang Youtube itu Habis itu thumbnailnya Buat thumbnail semenarik mungkin Nah ini walaupun gak ada tulisannya Tapi thumbnailnya menarik Nah yang terakhir adalah Disini ada yang namanya tag Tag ini wajib ya teman-teman Ini cara membuat tag seperti apa Udah saya sebutkan di sebelumnya Cara membuat tag itu silahkan Sersing di branda Youtube Itu banyak sekali caranya Di video video saya sebelumnya sudah ada Nah ini standar semua nih Settingannya Nah kalau teman-teman perhatikan Di layar akhir Di layar akhir ini saya bikin Nah teman-teman wajib dibikin juga nih Layar akhirnya Supaya video teman-teman juga bisa Apa namanya Meningkat yang lainnya Ini di kartu Kartu juga dibikin Nah ini teknik SEO Ini adalah sebagian dari teknik SEO Jadi buat teman-teman sekalian Ada yang bertanya Mas saya mau belajar nih teknik SEO Yang sebenarnya dibantu Supaya apa Video atau channel saya itu Mas Timon koreksi Kesalahannya dimana Nah ini Seperti Bang Dien Jisi Kalau Bang Dien Jisi itu kan ngajak ngopi Kalau saya ngajak ngopi juga Kalau teman-teman mau belajar Teman-teman mau saya ajari teknik SEO Secara pribadi Silahkan masuk aja ke Instagram Silahkan DM Instagram saya Namanya Timon Adiuso Ini nama Instagram saya Silahkan teman-teman DM Kalau teman-teman penasaran mau belajar Karena disini status saya Ini ya status saya Ini yang komentar banyak sekali Nah sebenarnya mereka penasaran Banyak yang ingin bong Channel baru di monotest Langsung meledak Viewnya mungkin karena hoki Atau karena teknik SEO berhasil Yang pasti targetnya Karena saya mau belajar DM ya Jadi buat teman-teman sekalian Silahkan kalau yang mau belajar Dengan saya pribadi Silahkan DM Harganya murah sekali Sekali bayar Teman-teman bisa belajar seumur hidup Jadi seperti itu Jadi bukan hanya feed Bukan hanya channel Youtube saya Palaranstrek ya Ini Palaranstrek khusus mancing ya Ini khusus mancing semua Satu nest Khusus mancing dan jebakan-jebakan burung Nah ada channel Youtube saya lainnya juga Yang berhasil meledak Teman-teman bisa perhatikan Tidak asing ya Value tutorial ini Sudah meledak duluan Sebelum Palaranstrek Kalau teman-teman perhatikan Disini video saya yang nontonnya Sampai 700 300 ribu 306 ribu Dan subscribernya sudah 35 ribu Ini saya murni Menggunakan teknik SEO Dan konten-konten saya Ini konten sederhana semua Saya tidak Karena saya bukan artis Makanya saya menggunakan teknik SEO Jadi buat teman-teman sekalian Yang masih penasaran Mau belajar Silahkan DM Instagram saya Oke untuk berikutnya Kalau teman-teman penasaran kembali Mas Sebenarnya teknik SEO Rahasianya itu seperti apa Teman-teman juga bisa Melakukan penyetingan Nah penyetingan itu seperti apa Disini ada penyesuaian Disini ada setelan Nah di penyesuaian teman-teman Disini harus disetting nih Jangan sembarangan nih Teman-teman setting nih Untuk apa namanya cuplikannya Ini teman-teman setting Brandingnya Nah ini gambar profil Pasti sudah ada ya Ini watermarknya Silahkan dibikin Info dasar Nah info dasarnya ini Deskripsinya diisi Habis itu URL customnya Teman-teman bikin ya URL customnya Teman-teman bikin Nah disini Sebenarnya tambahkan link juga Karena disini Belum saya tambahkan link Berikutnya adalah setelan Di paling bawah ini Nah disetelan disini Teman-teman juga bisa Lakukan penyetelan Di channelnya Nah ini paling penting teman-teman Karena saya adalah konten mancing Dan konten jebakan burung Disini liatin Lomba mancing Base fishing Mancing alih alam Perlomba nanana Jerat burung Nah ini kata kunci-kata kunci Utama untuk Sharing channel youtube saya Selanjutnya Yang ini Tidak ditetapkan Channel ini Sebagai untuk anak-anak Habis itu Berikutnya lagi Kelihatan fitur Default uploadnya Gak perlu ya Ini diganti publik aja Ijin Gak perlu Komunitas Oke Gak perlu dilakukan Pemblokiran ya Kalau teman-teman Melakukan pemblokiran Kata-kata Dalam apa namanya Komentar silahkan disini Tapi kalau gak Gak perlu gak usah Oke Cukup mudah ya teman-teman Teknik SEO youtube Di tahun 2021 Itu sama persis Di tahun 2020 Dan sebelumnya Itu menggunakan Teknik-teknik Yaitu penggunaan Teknik di thumbnail Di judul Habis itu teman-teman Di deskripsi Teman-teman disini Juga ada yang namanya Tek Jadi teman-teman Wajib isi Habis itu disini Layar akhir dan kartu SEO youtube tuh Hanya disitu aja teman-teman SEO youtube itu Hanya Apa namanya Bahasanya Seat engine optimization Jadi kalau kita ketikan Disini kata kunci Semamanya Apa namanya Jerat burung ya Jerat burung Jerat burung lah Jerat burung gitu aja Kira-kira konten saya Ada gak Nah disini Dari sekian banyak Konten-konten Nah ini Ada konten Saya disini ya Lempikat burung Ini ada disini Kalau kita bisa berada Di beranda Ini yang namanya SEO nya itu berjalan SEO Konten SEO kita itu berjalan Tapi yang paling penting itu Bukan dari sini ya teman-teman Sebenarnya kita gak Mengandung SEO pun Bisa direkomendasikan Youtube kalau sebabnya video Video teman-teman itu menarik Menarik itu apa Menarik itu teman-teman Rajin upload video Rajin upload video Seperti channel youtube saya ini Rajin upload video Walaupun 1, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari Walaupun saya bingung Mau bikin konten apa Seadanya Sebisanya Kalau bisa Mungkin tiap hari Kalau gak bisa Ya seminggu 4 kali Atau seminggu 3 kali Oke sobatku Mungkin itu saja Informasi tutorial saya hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, comment, dan subscribe Dan sampai jumpa Di video saya selanjutnya Sekian Dan terima kasih